Anda punya teman Temannya seringkali Menjelek-jelekan Anda Kemudian yang kedua Berbicara yang tidak baik tentang Anda di belakang Kemudian Memvolimi dalam segala bentuk yang memang salah Tiba kemudian Dia meminta Bantuan Anda sedang butuh, pinjam uang 10 juta misalnya Diberi gak? Kadang-kadang salam aja Belum tentu dibalas kan? Padahal hukumnya kan dijawab ya Bertemu aja belum tentu mau kan? Kenapa? Karena banyak kesalahan yang dia perbuat Tapi kalau dia datang untuk meminta maaf Diterima gak? Oke, lihat sini Bismillah Ini ada gelas Cawannya terbuka Sepanjang terbuka Anda bisa masukkan apapun Ada kopi, susu, air, dan sebagainya Tapi kalau kita tutup begini Dan penutupnya begitu pekat Bukan tisu Yang masih bisa ditembus Kita mau masukkan apapun sulit Bukankah saat sholat tadi Kita ingin terkoneksi dengan Allah Supaya minta apapun Kita minta disehatkan Minta diberikan kesuksesan Rizki yang melimpah Masalah dihilangkan Kenapa ada sebagian orang yang sholat Ketika meminta gak terkabul Padahal orang dulu baru nyebut sudah diberikan Orang dulu minta dikasih Bahkan selesai sholat dapat Kenapa? Dalam kondisi kita meminta Kita gak mendapatkan apa yang dimohonkan itu Boleh jadi Apa yang disampaikan Nabi itu Hadir dalam kehidupan sementara orang Saya gak menyebut kita Saya menjauhkan kata itu dari kita semua Ada orang yang datang kepada Allah itu Dengan maksiat yang dibawa Tapi belum ditobati Jelas? Maka apa kata Nabi? Nabi mengisahkan seorang lelaki Dia menempuh perjalanan panjang Sampai berdebu Capek Jauh jalannya Dia ingin berdoa Kalau ini digambarkannya Datang ke Mekah lah Mau doa Begitu sampai tiba ketujuan ya Apa yang terjadi? Kata Nabi komen pertamanya Ingat Kalau Nabi sudah komen Maka kita apa yang harus dilakukan? Tinggal like, subscribe Like, share, and subscribe Apa komen Nabi? Bagaimana doanya bisa tembus Sementara makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Perangkat hidupnya haram Ternyata Bukan Allah gak mau kabulkan Begitu mau dikasih Mental Karena ada sekat Itulah sebabnya Kenapa sebelum kita minta banyak dalam sholat Minta sehat Minta rizki Minta rahmat Minta segala hal Kenapa dimulai saat takdir Dengan memohon doa Tawbat terlebih dahulu Di pembuka awal Pembuka awal Yang mengawali sesuatu Dari mulai asalnya Itu dalam bahasa Arab Disebut dengan Iftithah Kalau pendek Kalau agak panjang Disebut dengan Istiftah Itulah sebabnya Kenapa kita saat takdir Langsung membaca doa Iftithah Atau istiftah Untuk membuka Semua sekat-sekat Yang kurang baik Yang selama ini Allah nilai kurang bagus Sehingga setelah terbuka Kita bisa minta Apapun yang dimohonkan Kepada Allah Ada sembilan jenis doanya Dari mulai yang pendek Sampai yang panjang Kalau pendek Namanya Iftithah Kalau panjang Namanya Istiftah Atau kadang Untuk mewakili keduanya Baik itu pendek Ataupun panjang Oke Teman-teman biasa baca doa apa? Jawab apa? Iftithah Allah maba'id Allah maba'id Baini wabayna Wabayyaya Kama ba'idta Bainal masyriki Al-maghrib Ada yang baca Allahuakbar kefirah Alhamdulillahi kefirah Ada Ada yang baca Wajjah tuwajjahlah Di fatras samawati wal-al Ada Baik Pertanyaannya Tahu gak maksudnya apa? Paham gak gitu? Kita baca tanpa paham Dapat pahala Dan gugur kewajiban Mengangkat kewajiban Tapi kalau kita baca Paham artinya Maka pemahaman itu Memberikan dampak Pada jiwa kita Sehingga mengugurkan dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Dan merubah kita Menjadi semakin lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!